Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabipun Apa kabar anda solidan solihah Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat Bahagia Tetap semangat walaupun belajarnya Masih dari rumah Pembelajaran kita hari ini adalah Muatan lokal bahasa Lampung Tujuan pembelajaran hari ini Anak solidan solihah dapat memahami Tanda nengan pada penulisan Aksara Lampung Sebelum memulai pembelajaran Marilah kita bersama-sama untuk berdoa Bismillahirrahmanirrahim Aksara Lampung adalah bentuk tulisan yang resmi digunakan oleh masyarakat Lampung Aksara Lampung juga banyak digunakan untuk menulis surat, lembaran puisi, lagu, dan lain-lain Anak solidan solihah Mari kita mengingat lagi Pada aksara Lampung terdiri dari 20 induk huruf Di antaranya yaitu Dan terdapat tiga macam anak huruf Tiga macam anak huruf tersebut adalah Yang pertama anak huruf atas Yang kedua anak huruf bawah Dan yang ketiga anak huruf samping Anak huruf di atas terdiri dari Dan anak huruf bawah Terdiri dari Dan yang terakhir anak huruf samping Terdiri dari Untuk anak huruf samping Lotaknya harus berada di samping kanan atas induk Dan tidak boleh terpisah terlalu jauh dari induk huruf Terdapat enam huruf yang tidak boleh diberi tanda nengen atau tanda mati Kenapa tidak boleh? Karena sudah memiliki anak huruf Maka beberapa huruf dalam aksara Lampung Tidak boleh diberi tanda nengen Huruf tersebut antara lain Dan ini adalah contoh kata yang tidak boleh diberi tanda nengen Contohnya kata pasar Kedua aksara tersebut sama-sama benar artinya pasar Tetapi aksara yang tepat adalah Yang menggunakan anak huruf ar Atau rejinjung Dan ini adalah contoh kata yang menggunakan tanda nengen Karena induk huruf pa bukan termasuk enam huruf Yang tidak boleh diberi tanda nengen Seperti penjelasan sebelumnya Nah anak soli dan soliha Itulah tadi penjelasan tentang mengenal tanda nengen Dan memperhatikan penggunaan tanda nengen Jadi anak-anak semua harus rajin berlatih aksara Lampung Agar tetap melestarikan bahasa daerah kita Kima ganta kapan lagi? Silain kam Sapa lagi? Baiklah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini Dengan membaca lafaz Alhamdulillah Yurubbilalamin Terima kasih telah menonton!